selamat pagi shalom puji nama Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita semua telah dipelihara oleh Tuhan sehingga pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan olehnya dalam menyambut hari baru hari karunianya pada saat pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini mari saudara-saudara aku yang kekasih di dalam Tuhan kita kembali mendengarkan firman Tuhan dari Renungan Harian Toraya Selasa tanggal 7 Juni 2022 namun sebelum kita membaca firman Tuhan marilah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang mempunyai hidup dan kehidupan kami terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan kembali anugerahkan bagi kami Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam lamanya bahkan Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan yang baru daripadamu sebelum Tuhan kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami yang Tuhan masih perkenankan kepada kami sekalian kami rindu Tuhan kembali ingin disafa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah melalui tuntunan kuasa roh kudusmu kami boleh dimampukan untuk mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini terima kasih Tuhan berkati hambamu pakai hambamu biarlah boleh membacakan firmanmu mengungkankan firmanmu dengan baik sesuai dan seturut kehendakmu Tuhan ini doa kami dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapak di surga Haleluya amin firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yeheskel pasal 11 ayat 14 hingga ayatnya yang ke 25 judul pembacaan kita janji tentang pembaharuan Israel kemudian datanglah firman Tuhan Allah kepadaku hai anak manusia penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya mereka telah jauh dari Tuhan kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu dan aku menjadi dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri dimana mereka datang oleh sebab itu katakanlah beginilah firman Tuhan Allah aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri dimana kamu berserah dan aku akan memberikan kamu tanah Israel maka sesudah mereka datang disana mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang kecil dari tanah itu aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi anak menjadi Allah mereka mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang kecil aku akan menimpahkan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri demikianlah firman Tuhan Allah maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hingga di atas gunung di sebelah timur kota dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku ayat terakhir dan aku sampaikan kepada para buangan itu kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepada aku amin firman Tuhan tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu hidup dalam pemeliharaan alam dalam bahasa Turaian Kampukarish Yuluk Solanasa Tuhan lan pangrondongna buang matua saudara-saudara kekasih Tuhan bagaimana perasaan saudara jika pernah jatuh karena melawan perintah Tuhan adakah saudara mengatakan mungkin ada rencana Tuhan yang berproses dalam hidupku ataukah kita menghakimi orang lain sebagai penyebab pergumulan itu Allah menjawab Yehezkel yang bergumul karena umat Israel telah menjauhinya akibatnya mereka harus menjalani hukuman dengan cara menjadi orang buangan di negeri asil namun hal ini bukan akhir bagi mereka Allah berjanji bahwa ada saatnya Tuhan akan menghimpun mereka kembali akan tiba saatnya Allah menuntun mereka pulang ke tanah perjanjian dan mereka akan tetap tinggal di sana konsekuensinya umat Israel harus bertobat setelah dibebaskan dari pembuangan mereka harus meninggalkan segala penyembahan berhala itu dalam ayat yang ke-18 mereka akan hidup taat kepada Allah dengan mengikuti hukumnya dengan setia dan hidup mereka sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai umat milik Allah tetapi jika mereka tetap menyembah berhala maka hukuman yang lebih berat menanti mereka itu jelas dalam ayat 19 sampai ayat ke-21 saudara-saudara kekasih Tuhan kasih Allah yang sempurna terlihat dari pemeliharaannya ia ingin agar manusia yang dikasihinya hidup di dalam segala berkatnya namun manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga sering melakukan kesalahan Allah pasti menghukum umatnya yang berbuat dosa namun ia tetap mengasihi dan mau menyelamatkan mereka Allah menjatuhkan penghukuman tetapi di saat yang sama ia juga menjanjikan pemulihan dan pembaharuan keyakinan akan kasih Allah yang sempurna seharusnya membuat kita berusaha untuk melakukan segala kehendaknya amin firman Tuhan bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan mari kita satu dalam doa syafat kita berdoa bapak yang baik bapak yang mempunyai hidup dan kehidupan kami terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami sekalian di dalam kami kembali mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan biarlah kiranya dengan tuntunan kuasa roh kudusmu sendiri boleh memampukan setiap pribadi kami untuk boleh mempraktekannya dalam kehidupan yang Tuhan masih perkenankan kepada masing-masing kami terima kasih Tuhan berkati kami dalam sepanjang hari ini dalam melakukan berbagai tugas dan tangguh masing-masing kami kiranya dengan pertolongan-Mu Tuhan kami boleh mampu melalui semua yang kami lakukan dengan baik bersama dengan Tuhan terima kasih Tuhan kami juga berdoa bapak yang baik bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan dalam kelemahan tubuh dalam tangguh kuasa Bapak kami serahkan hidup mereka biarlah kiranya Tuhan terus hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan secara pribadi bagi mereka sehingga mereka semua Tuhan akan kembali mengalami pengulihan yang total yang asalnya daripadamu Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik tuntun dan sertailah kami semua Tuhan biarlah hari ini boleh kami jalani dengan baik bersama dengan Tuhan terpujilah engkau Bapak yang baik ini doa kami dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak di surga haleluya amin selamat menikmati